Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Aku adalah seorang istri yang terlantar. Berasa hati ini hancur ketika harus meninggalkan nindaku sumba di depan toko baju yang terbungkus kegelapan. Kehidupanku dipenuhi masalah, suami pergi dan toko tempatku bekerja tutup. Ekonomiku hancur dan aku tak mampu memberi nindaku hidup yang layak. Meninggalkan putriku seperti ini adalah keputusan terberat dalam hidupku. Ku berjanji dalam hati, saat aku menetap matanya yang polos, bahwa aku akan kembali menjemputnya. Aku akan membuat keadaan membaik, mencari pekerjaan, dan memastikan ninda tumbuh dengan cinta dan kebahagiaan. Langkahku meninggalkan tempat itu seperti terasa begitu berat. Setiap langkah adalah beban rasa bersalah. Meski ku dengar tangis lembut, ninda saat menjauh keputusan ini sebagai bentuk cinta terbesar yang bisa ku berikan saat ini. Aku percaya suatu hari nanti aku akan memenuhi janjiku dan mendekat ninda dengan hangat di pelukanku yang penuh cinta. Bertahun-tahun berlalu, ekonomiku membaik dan aku menjalani hidup dengan keras. Pada suatu sore, mataku melirik sana-sini, sembari menunggu minuman pesananku tiba. Tak sengaja aku bertemu dengan seorang wanita cantik dan dewasa. Ada sesuatu dalam diriku yang membuat hatiku berdegup kencang, tersembuh rasa dekat yang tak terungkap. Aku merasa seolah-olah mengenalnya, namun aku cepat menepis pikiranku. Ninda, putriku yang kutinggalkan di depan toko 23 tahun yang lalu, tidak mungkin berubah menjadi wanita dewasa yang berdiri di depanku. Aku pernah mencari di tempat terakhir kali meninggalkannya, tetapi tak berhasil menemukannya. Hati ini pernah hancur dan putus asa saat itu. Kupikir, ia tidak akan pernah kutemukan. Wanita itu menyadariku yang terus menetapnya, ia tersenyum lembut. Maaf, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tanyanya dengan penuh kebaikan. Aku menggaleng pelan, tetapi rasa penasaran membunca dalam diriku. Maaf, mungkin hanya perasaanku. Jawabku, mencoba menyembunyikan kebingungan. Wanita itu mengangguk dan mengucapkan terima kasih sebelum berlalu. Aku terdiam, membiarkannya pergi. Tetapi ada sesuatu di dalam hatiku yang berkata lain. Aku ingin tahu, meskipun hatiku takut pada kecewa. Dengan keberanian yang baru muncul, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Aku menyelidiki lebih dalam, mengikuti jejaknya. Dan saat aku menemukan kebenaran yang tersembunyi, hatiku berdetak kencang. Wanita itu adalah Ninda, putriku yang selama ini aku cari. Air mata tak terbendung saat pertemuan yang dinanti-nanti itu terjadi. Maafkan aku, nak. Aku selalu berjanji akan kembali. Ucapku di antara isap tangis. Ninda menatapku dengan penuh makna dan aku tahu, meski terpisah selama bertahun-tahun, kita akannya bersatu kembali dalam pelukan cinta yang tulus. Berdiri di tempat yang sama, aku tak bisa menghapus senyum bahagia di wajahku. Ninda, begitulah aku memanggilnya dalam hati. Wanita itu terlihat antusiasat kami bertukar cerita tentang hidup kami selama ini. Aku menanyakan nama lengkapnya, usianya, dan dengan senyuman hangat dia memberikannya tanpa curiga. Nama lengkapnya Nindaku Sumbah, 24 tahun, persis seperti putriku. Sungguh ini pertemuan yang tak terduga. Ucap Ninda sambil tertawa lembut. Aku hanya bisa mengangguk setuju, tak mampu menyembunyikan kebahagiaan yang mendalam. Kami duduk bersama di kafe, berbagi cerita tentang perjalanan hidup kami. Meski aku tahu siapa dia, aku tidak bisa mengungkapkan identitasku sebagai ibunya. Aku ingin meminai kembali hubungan ini dengan hati-hati tanpa mengganggu kebahagiaan yang dia punya sekarang. Bagaimana dengan keluargamu? Tanyaku, mencoba menggalir lebih dalam. Ninda mulai bercerita tentang keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kehidupannya yang sibuk. Hati ini penuh haru, mendengar kisah-kisahnya dan menyaksikan betapa kuatnya perempuan yang kini ada di depanku. Percakapan berlanjut, dan aku bertekad membangun panggung, di mana kebenaran itu bisa muncul tanpa merusak kebahagiaannya. Aku bertanya tentang masa kecilannya, tentang kenangan bersama orang tua kandungnya, dan senyumnya mengembang ketika mengingat momen Ninda itu. Ketika ia memberi nomor teleponnya, aku memegang tangannya dengan penuh kelembutan. Aku berharap kita bisa bertemu lagi, ucapku sambil berusaha menyembunyikan kelora perasaanku. Pasti, makasih banyak untuk hari ini yang menyenangkan, buh, ucap Ninda dengan senyuman lebar. Aku mengantar Ninda pulang dengan hati yang ringan, mengetahui kebahagiaannya, membuat hatiku senang, namun juga merasa bersalah. Aku tahu, saatnya akan tiba untuk mengungkapkan kebenaran, tapi aku harus menunggu momen yang tepat. Hari-hari berlalu, aku dan Ninda semakin dekat. Kami bertukar pesan dan berkumpul sesering mungkin. Aku melihat bagaimana perempuan tangguh ini tumbuh dan berkembang. Meski keinginanku untuk mengaku sebagai ibunya begitu besar, aku memahami perlunya waktu dan kesabaran. Kini aku menanti momen di mana kebenaran itu akan terungkap, di saat Ninda siap menerima kenyataan yang akan merubah hidupnya. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan menjadi ibu yang penuh cinta dan mendukung setiap langkahnya. Tak peduli apapun reaksi yang akan datang. Dalam ruang keluarga yang sunyi, langkah Surya memecah kesunyian. Kedatangannya membawa kejutan yang tak terduga. Sebagai seorang ibu tunggal, kehadiran putraku, Surya, seharusnya menjadi momen bahagia. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sudah lama tidak pulang, mah. Surya tersenyum, tapi matanya menyimpan rahasinya. Aku mencoba menyembunyikan ketidakpastian di mataku, namun kebingungan ini meloncat-loncat di dalam hatiku ketika Surya memperkenalkan wanita muda di sisinya. Ini Nindama, calon istriku. Detik itu membuat hatiku berhenti sejenak. Ninda dengan senyum yang tulus terlihat begitu akrab dengannya. Surya melanjutkan. Menceritakan kisah panjang mereka tentang bagaimana mereka bertemu dan bagaimana perasaan mereka tumbuh. Saya harap mama bisa menerima ini. Ucap Surya, mencoba membaca ekspresi di wajahku. Rasa terkejut melanda hatiku. Surya putraku yang selama ini hidup di luar negeri tiba-tiba datang dengan membawa kabar pernikahan. Aku mencoba menahan air mata yang ingin mengalir. Bagaimana mungkin ini terjadi begitu cepat? Aku tidak pernah membayangkan kejutan seperti ini. Ninda, ini ibuku, Marina. Kata Surya memperkenalkan kami satu sama lain. Ninda tersenyum lembut. Hatiku berdebar keras saat pandangan kami bertemu. Dia adalah bagian dari masa laluku yang kubuang dan sekarang dia berdiri di hadapanku sebagai calon menantuku. Aku berusaha tersenyum mencari keberanian di dalam diriku. Salam kenal, Bu Marina. Kata Ninda dengan lembut. Salam kenal, Ninda. Ucapku pelan. Berusaha menutupi kekacauan emosional di hatiku. Aku mencoba mengerti keputusan Surya. Mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah hal yang baik. Namun di dalam hati, kebingungan masih menyelimuti. Kenapa dia tidak memberitahuku lebih awal? Apakah aku sudah kehilangan banyak momen penting dalam hidupnya? Pandangan kami tetap bertaut. Mencoba mencari kepastian di antara kerumitan perasaan. Aku merasa seperti waktu berhenti sejanak. Pernikatan Surya dan Ninda yang selama ini tak terbayangkan kini mengubah segalanya. Aku berharap hatiku segera menemukan ketenangan dan menerima kenyataan ini. Mungkin ini adalah ujian terakhir yang harus aku lewati. Sementara aku mencoba merangkul kenyataan ini, ada bagian dari hatiku yang tetap terperangkap dalam kejutan dan kebimbangan. Apapun yang terjadi, sebagai seorang ibu, aku akan mencoba yang terbaik untuk mendukung kebahagiaan putraku, bahkan jika itu berarti melepaskannya untuk mengejar kehidupan barunya. Begitu kegelisahan masih terasa di udara saat kami memasuki rumah Ninda. Orang tua Ninda yang telah merawatnya dengan baik menyambut kami dengan senyuman hangat, mereka tampak bahagia menyambut calon menantu baru. Surya dengan berdebar-debar memulai pembicaraan tentang niatnya untuk melamar Ninda. Orang tua Ninda mendengarkan dengan penuh perhatian, wajah mereka penuh kebahagiaan. Seiring berjalannya percakapan, suasana menjadi lebih ringan. Dan aku merasa sedikit lega melihat kedekatan antara keluarga kami. Bayu dan aku duduk bersama dengan orang tua Ninda, membahas detail pernikahan yang akan datang. Tanggal 20 dipilih sebagai hari spesial untuk Surya menikahi Ninda. Kami mencari titik temu untuk menyelaraskan keinginan dan tradisi dari kedua belah pihak. Bukannya bagus jika pernikahan ini mencakup elemen dari kedua keluarga? Usulku mencoba membuka peluang kolaborasi yang harmonis. Setelah diskusi yang penuh kehangatan, kami mencapai kesepakatan untuk menyelaraskan tradisi dan menggabungkan elemen-elemen dari kedua keluarga. Kami memutuskan untuk merayakan pernikahan dengan sentuhan tradisional dan modern. Surya dan Ninda sepakat untuk menghormati nilai-nilai keluarga kami sambil mengekspresikan cintang mereka dalam perayaan yang ceria dan penuh makna. Bayu dan aku bertindak sebagai penghubung antara keluarga Surya dan keluarga Ninda, menciptakan jembatan persahabatan dan keakrapan. Kami ingin memastikan bahwa pernikahan mereka tidak hanya mengikat dua individu, tapi juga dua keluarga yang seling menghormati dan mendukung satu sama lain. Pada akhirnya, saya melihat bahwa meskipun kejutan ini mengubah dinamika keluarga kami, namun kebahagiaan dan persatuan keluarga tetap menjadi prioritas utama. Pernikahan Surya dan Ninda akan menjadi perjalanan baru yang akan menunjukkan kepada kami arti sejati dari cinta dan toleransi di tengah keragaman. Dalam menghadapi masa depan yang baru, saya berharap bahwa cinta yang tumbuh di antara Surya dan Ninda dapat membawa kebahagiaan dan keberlanjutan untuk keluarga kami. Pada akhirnya, apapun yang terjadi, saya bersedia mendukung mereka sepanjang perjalanan kehidupan mereka yang baru saja dimulai. Hari pernikahan tiba, dua minggu setelah acara lamaran. Penuh dengan kegembiraan dan keriuhan, rumah Ninda dihiasi indah, memancarkan kehangatan dan sukacita. Tamu-tamu yang datang dari kedua keluarga mempelai, meramaikan suasana dengan tawa dan senyuman. Aku merasa bangga melihat putraku Surya dan Ninda yang sekarang telah menjadi satu dalam ikatan pernikahan. Aku membelak keduanya dengan tangis tertahan. Tanganku gemetar menyentuh wajah keduanya yang tersenyum menghadapku. Rasanya aku tidak sanggup saja. Aku seperti benar-benar melepas Ninda dan memberikannya pada Surya. Nah, jadilah teman yang setia. Anggap hubungan kalian sebagaimana saling bertukar cerita. Cinta. Jangan menjadikan sebutan suami istri sebagai beban dan mengurangi kasih sayang kalian berdua. Kataku tersenyum lembut pada keduanya. Surya mengangguk semangat. Ninda tersenyum tulus. Memeluk sekali lagi. Aku semakin gemetar. Jantungku berdebar lebih cepat. Perasaan hangat merayap di hatiku. Sudah lama aku ingin mendekat tubuh putri kecil yang kunantikan. Ia dewasa. Begitu acara dimulai, aku menemani Ninda di kamar Rias. Menggegam tangannya yang dingin, ia pasti gugup. Ku kecup tangannya, menenangkan hatinya yang berdebar. Sampai ketika aku harus menonton putriku ke pelaminan menyusul Surya. Samutan para temu yang gagum atas kecantikan putriku membuatku bangga. Berjalan perlahan hingga mencapai samping Surya, aku kembali berbaur dengan keluarga yang lain. Saat Surya berdiri di pelaminan, tetapan mataku penuh kebanggaan dan haru. Aku menyaksikan anak lelaki ku memulai babak baru dalam hidupnya. Di samping itu, Ninda yang cantik tersenyum ceria, menyiratkan kebahagiaan yang tak terhingga. Keduanya memancarkan aura positif, menciptakan suasana hangat di antara keluarga kami yang terpadu. Rengkaian acara pernikahan berjalan dengan lancar, dari upacara adat hingga pestersepsi. Kerumunan tamu menikmati setiap momen dan menyatu dalam kebahagiaan keluarga yang disatukan oleh cinta. Bayu dan aku, sebagai orang tua yang memiliki peran ganda dalam pernikahan ini, berusaha menciptakan harmoni di antara semua anggota keluarga. Saat tiba waktunya memberikan ucapan selamat dan doa untuk kedua membelai, aku tak bisa menahan tangisku. Kata-kata syukur dan harapan terucap dari lubuk hati. Aku berbicara tentang kebahagiaan cinta dan perjalanan hidup yang menunggu mereka. Setiap kata yang keluar dari mulutku mengandung doa untuk pernikahan mereka yang bahagia dan langgang. Dalam pernikahan ini, aku merasakan kesatuan antara keluarga kandung dan keluarga sambung. Ninda yang sebelumnya tidak pernah kukenal, kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga kami. Terjanilah ikatan antara kami, aku, ibu sambung surya, serta bayu, ayah kandungnya, dan keluarga Ninda. Semua itu menjadi bukti bahwa cinta dan toleransi mampu menyatukan hati yang berbeda. Setelah acara resmi selesai, pesta berlanjut dengan keceriaan tarian dan musik. Aku melihat senyuman bahagia di wajah surya dan ninda saat mereka menari bersama. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, tapi juga teman hidup yang saling mendukung. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa perasaan kebingungan dan kekhawatiran yang melandaku beberapa waktu lalu telah tergantikan dengan kebahagiaan dan kepuasan, melihat kedua anakku menemukan cinta sejati. Saat aku melihat mereka berdua, aku merasa telah memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Acara pernikahan surya dan ninda bukan hanya menyatukan dua jiwa, tapi juga mengakui keberagaman dan menguatkan ikatan cinta. Saya bersyukur atas kebahagiaan ini dan berharap keluarga kami terus berjalan bersama dalam cinta dan kerukunan. Di setelah acara yang semakin meriam jelang berakhirnya pesta, aku meminggirkan ini secara matang. Saat semua keluarga berkumpul, waktu yang tepat untuk beritahukan pada mereka kebenarannya. Kutunggu sampai para tamu pulang, tersisa keluarga mempelai. Aku dan Bayu dan orang tua angkat ninda, aku mengungkapkan kebenaran di depan mereka, kerumunan pertanyaan seketika melanda. Suamiku Bayu tampak tidak percaya dan merasa dihianati. Bagaimana mungkin saat kami menikah, aku berdali tidak pernah menikah sebelumnya dan memiliki anak. Lalu surya, anakku yang menikah dengan ninda tak kalah terkejut. Wajahnya mencerminkan kebingungan dan kekhawatiran tentang kelanjutan hubungannya dengan ninda. Aku merasakan beratnya tanggung jawab untuk menjelaskan segalanya, meskipun aku tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Semuanya, aku perlu menceritakan kebenaran yang selama ini terpendam, yang paling penting kamu ninda. Kataku dengan suara bergetar, mencoba menenangkan hati yang resah. Aku menjelaskan bahwa ninda adalah hasil dari pernikahanku sebelumnya, namun suamiku saat itu tidak bertanggung jawab. Kondisi ekonomi sulit dan aku merasa terdesak untuk meninggalkan ninda. Keputusan itu berat, tapi pada saat itu, itu tampak sebagai satu-satunya pilihan. Setelah pergi, hidup membawaku pada pertemuanku dengan Bayu, pria yang tangguh dan penyayang yang kemudian melamarku tanpa tahu aku sudah menikah dan punya anak. Kami menikah dan hidup bahagia bersama Surya, anak kandung Bayu dari pernikahan sebelumnya. Pada saat itu, aku tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawa konsekuensi yang rumit di masa depan. Ketika ninda menolak percaya bahwa aku adalah ibunya, aku merasa hancur. Namun, aku memiliki bukti medis yang menunjukkan kebenaran. Menunjukkannya pada ninda adalah momen yang penuh ketegangan. Ketika dia melihat hasil tes tersebut, perlahan-lahan ekspresi wajahnya berubah dari ketidakpercayaan menjadi kepastian. Saya minta maaf, ninda, bahwa kamu harus tahu kebenaran ini dengan cara seperti ini, ucapku penuh penyesalan. Tangisan haru pun pecah, ninda yang selama ini hidup dengan keyakinan bahwa dia adalah anak angkat, sekarang harus menyukapi kenyataan bahwa darah dagingnya dan darahku mengalir dalam satu garis keturunan. Dia mencari kepastian dalam tetapanku, dan aku memberangnya senyuman penuh kasih. Ninda menetapku dengan mata penuh pertanyaan. Kenapa baru sekarang kau mengetekannya? Gumamnya, suaranya penuh emosi. Aku menjelaskan bahwa aku takut mengungkapkannya sebelumnya, khawatir akan menghancurkan kebahagiaan dan cinta yang telah dia bangun bersama surya. Meski kejujuran ini datang di tengah kebahagiaan pernikahan mereka, aku berharap ninda bisa menerima dan memahaminya. Tetapun ninda berganti dari kecurigaan menjadi rasa sedih dan kecewa, dia merenung sejenak sebelum akhirnya memandangku dengan mata yang memberi jawaban. Kenapa bu? Mengapa kau meninggalkanku? Kenapa tidak kau bawa aku bersamamu? Aku tak bisa menahan air mata yang jatuh dari matanya. Aku tak ingin kau tumbuh dalam keadaan sulit. Saat itu hidupku hancur. Aku pikir meninggalkanmu di depan toko itu adalah pilihan yang lebih baik. Ninda tetap diam, merendung atas semua pengungkapan yang baru dia terima. Kemudian dia mengambil nafas dalam dalang. Kau mungkin sudah membuat kesalahan besar bu, tapi kita tak bisa mengubah masa lalu. Aku akan menerimamu sebagai ibuku. Aku sangat berterima kasih pada keluarga yang telah merawatmu dengan baik, ninda. Aku tidak tahu seberapa banyak yang bisa ku kembalikan kepada mereka atas segala kebaikan mereka. Ucapku sambil merangkulnya arah. Aku menatap sepasang suami istri yang berdiri di samping ninda, tersenyum tulus pada mereka. Mereka yang melihat pertemuanku dengan ninda turut terharu, sang istri yang sedar rentan dan kurus di dekat sang suami dengan penuh cinta, merasa benar-benar melepas ninda. Entah karena ninda menikah dengan surya atau karena ninda bertemu ibu kandungnya. Terlihat dalam mata keduanya, lega dan ikhlas. Merawat ninda sejari kecil hingga sebesar ini, penuh likaliku dan cobaan yang mereka jalani membuat keduanya menganggap ninda seperti anak sendiri. Apalagi mereka tidak bisa memiliki anak akibat masalah biologis dalam diri sang istri. Air mata bahagia membenjiri mataku. Aku merasa lega dan tak dapat dipungkiri rasa syukur mendalam menangisi hatiku. Meskipun ada luka dan rasa sakit di balik pengungkapan ini, ninda memilih untuk membuka hatinya pada ibunya. Bayu yang awalnya terkejut mulai mencerna semua informasi ini. Ia menataku dan ninda tengah berpelukan, lantas tersenyum lembut. Sedangkan surya meskipun terguncang, mencoba menerima kenyataan bahwa ia dan ninda memiliki ibu yang sama. Walaupun ninda adalah anak kandung sedangkan ia hanyalah anak sambung. Pada akhirnya, keluarga kami mengalami proses penyembuhan bersama-sama. Kami mencoba memahami dan menerima setiap bagian dari cerita hidup yang rumit ini. Dalam prosesnya, kami menemukan kekuatan dalam cinta, pengertian, dan kedamaian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!